Intro Menurut saya langkah baiknya, pemilih khusus ini lebih bagus itu langsung ke masyarakat. Tidak lewat birokrasi, tidak lewat pemerintah provinsi dan pemerintah daerah. Dana khusus ini itu langsung bukakan dekening ke masyarakat. Saya kira itu alternatif yang baik untuk betul-betul masyarakatnya bisa sejahtera. Karena lewat birokrasi, dalam bentuk infrastruktur mereka bisa digunakan untuk pembangunan. Tetapi itu pun semua dikendalikan oleh orang-orang yang berkepentingan. Macam dana otomomi khusus yang harus langsung diterima oleh pengusaha-pengusaha Papua untuk mengembangkan mereka, usaha mereka. Tapi ini salah digunakan juga dan menguntungkan orang lain. Nah itulah kekecewaan-kekecewaan ini yang membuat masyarakat mereka menolak otomomi khusus jilid 2 itu. Karena kami tidak bisa melihat penolakan otomomi khusus ini sisi politiknya. Tetapi bagaimana kita lihat manfaatnya dan ekonomi kera kejahatan ini yang kita pikirkan. Makanya mereka menolak otomomi khusus jilid 2, silakan saja mereka menyampaikan pandangan atau pendapat rakyat dari hati duranin mereka. Tentunya kami tidak mau kalau umumnya itu orang kelompok-kelompok lain digunakan.